Nih kalau yang warna-warna disini nih, bawah ya. Itu buat kalian yang suka warna-warna motor-motor modifikasi yang klasik-klasik gitu cuy. Nih kayak gini nih. Dan yang menarik tadi ya, gue sempat dijelasin juga bahwa di dalam tadi sempat ada acara talk show-nya juga kan. Yang menarik bahwa kalau kalian lihat ya, ini semua yang nge-chat itu bukan tenaga profesional. Balik lagi di channel Tengka Atros, yoy yoy. Hari ini gue sudah berada di sebuah acara, ini acaranya gokil banget cuy, acara Nipe Serius. Ya, seperti kalian tau ya, bahwa Nipe ini mereka mengeluarkan line-up baru, produk baru. Dan menurut gue ini salah satu produk yang cukup gokil juga. Acaranya juga seru banget, banyak hal-hal baru disini yang gue temuin. Produk-produk Nipe Serius juga yang baru gue tau gitu ya. Dan ini kalau misalnya kalian suka sama dunia percat-catan, wajib nonton deh. Langsung aja videonya kita mulai. Oke, jadi ini acaranya bertempat di Hotel Holiday Inn. Holiday Inn di daerah Kemayoran. Dan ini tempat ballroom-nya ya, disulap langsung jadi kayak area eksebisi. Gokil banget cuy. Ini tadi area masuknya ya, disini kayak ada produk-produknya dari Nippon Paint, dari Nipe Serius juga. Disini banyak banget line-up-nya. Dan yang seperti kalian tau bahwa dari Nippon Paint sendiri atau dari Nipe Serius, itu nggak cuma buat motor doang ya, tapi semua kendaraan disikat bro. Mulai dari mobil, karuseri, bahkan sampai ATPM. Kendaraan-kendaraan ATPM ya, itu disikat semua sama mereka. 1, 2, 3, Joe! Nah ini kalau kalian lihat sebelah kiri, ada contoh-contoh cat yang diterapin di sebuah body-body kendaraan. Ini bumper belakang, bumper belakang. Memang ada kap mobil juga tuh cuy ya. Ini ada, ini lucu banget warna cuy ya? Ini warnanya apa sih? Kok gue nggak tau? Ini kayak, pintu truk ya? Oh iya bener-bener, pintu truk yang gitu ya? Yang fuso lu tau nggak? Iya, iya bener. Pinter juga kadang dia nih. Anjay, tau loh kalau truk. Tau. Iya. Nah ini nih, ya kap mobil, buat cat kap mobil. Ini ada bumper-bumper juga, Avanza gitu-gitu ya. Body-nya, nah ini, jadi disini ada keterangannya cuy, kita lihat ya. Kalau dia pakai kap mesin mobil, ini dia pakai Nippo Epoxy Premier Surveyser, white. Nih, hasilnya gini. Terus ada Nippo 2K, High Epoxy Filler, grey. Terus Nippo 2000 Metallic, sama Nippon 9700HS 2K Clear. Pernisnya pakai ini. Jadi hasilnya seperti ini, produk yang dipakai ini gitu loh. Jadi kelihatan kalian bisa langsung ngebandingin atau ngeliat hasil akhirnya. Dan yang menarik tadi ya, gue sempat dijelasin juga bahwa di dalam tadi sempat ada acara talk show-nya juga kan. Yang menarik bahwa kalau kalian lihat ya, ini semua yang ngechat, itu bukan tenaga profesional. Tapi tenaga-tenaga yang maksimal tuh katanya baru 6 bulan. Artinya apa? Artinya mereka pengen ngebuktiin bahwa Nippon Paint atau Nippo Series ini pengen nunjukin bahwa sebenarnya produk mereka itu friendly to use gitu lah cuy. Jadi gampang digunakan gitu ya. Nggak yang, ya walaupun memang harus profesional, tapi setidaknya ramah terhadap operator-operator pengacatan yang baru-baru. Jadi nggak yang harus ribet-ribet menjelimit banget gitu. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Kita lihat ya. Ini ada jajaran produk-produk dari Nippon Paint. Dari ujung situ ya. Nippo 2000. Ini ada Nippo-Nippo Series. Ini juga ada Nippon High Epoxy Filler. Jadi ini banyak banget ya. Ada Pernis, 2K, Dempul, di Dempul, Dempul, Pernis, Tiner. Ini bener kan ya? High Gloss Tiner ya? High Gloss Tiner. Piu-nya yang ini nih. Piu. Ya? Ini nih High Gloss, ini Piu. Tinnernya menarik. Tadi gue ngobrol-ngobrol sama tim teknisinya dari Nippon juga bahwa Tinnernya ini kalau misalnya dipake untuk nge-chat saat cuaca lembab. Kayak misalnya hujan gitu ya, atau malam, dia gak bikin chatnya itu jadi kayak ngembun gitu cuy. Gokil. Gue sih belum coba ya, tapi gue berharap, nanti gue pengen coba, gue pengen buktiin nih. Apakah emang cuma teori doang, apa emang bener nih kalau kita nge-chat saat cuaca dingin, misalnya kayak hujan, atau saat malam itu gak ngembun. Gue belum nyoba karena memang gak pernah juga sih kalau hujan-hujan itu nge-chat ya. Anak Rotom, anak Rotom, kenapa tuh anak Rotom? Ini sasis CB. Eh, Tiger, deng. Mirip coy. Ini sasis Tiger, ya. Ini kan biasanya nih buat anak-anak Rotom, ya kan? Kalau mau nge-chat sasis, itu pasti didasarin dulu kayak gini. Yang bahan yang dipake ini ada Nippon 260 Primer. Gray warnanya. Nih ya, biasanya tuh penyakitnya kalau misalnya emang kayak gini, kita cakar-cakar gini aja cu. Lepas gak? Kalau cat apa, ininya bagus, berarti awet gitu kan? Berarti bagus, kuat. Karena namanya lapisan dasar tuh harus bener-bener kuat. Karena kalau lapisan dasarnya aja gak kuat, ditiban base coat lagi, ditiban cet, ditiban pernis. Kalau dasarnya gak kuat, rontok tuh semuanya. Pernis, warna cet, itu semua rontok. Jadi lapisan dasarnya tuh cukup penting. Kita kesana. Ini ada jajaran sparkboard juga. Nih ya, dia itu ngeluarin beberapa finishing. Ada yang doff, glossy. Kalau glossy itu berarti warnanya solid. Ada yang glossy juga ini, tapi metallic nih. Nah, ini metallic warnanya. Mantep banget cuy. Nah, kalau yang itu warnanya abu-abu. Kalau yang ini dia merah. Kalau di orang-orang lama ya, ini kerap disebut plitur cuy. Jadi warnanya merah gini. Ini biasanya di motor Vespa. Nah, motor-motor Vespa original. Kalau misalnya cetnya dikerok tuh, dia warna dasarnya merah. Kayak kecoklat-coklatan gini cuy. Ya, dan ini ya balik lagi. Cara ngetestnya, ya kita tinggal garuk-garuk aja. Kalau misalnya udah ada sambungan yang kecil-kecil rontok, berarti gak kuat. Ini kan kuatnya dasarnya. Berasalah cuy. Kalau dikerok-kerok gini, kayaknya lapisan itu nyatu banget gitu. Oke, kita ke situ. Ini ada produk mantul nih. Wah, tapi gak ada kalengnya cuy. Ini namanya Nipple Flint Coat Undersil Spray. Jadi dia bisa jadi kayak pelapis serba guna cuy. Bisa buat kenal pot. Ini katanya, tadi ya kalau gue gak soalnya tuh tahan sampai temperatur 250 derajat Celcius. Jadi bisa dilapisin buat kenal pot. Anti-karat juga. Jadi bisa buat kayak sasis-sasis gitu ya. Atau besi-besi yang gak butuh finishing. Tapi di cat ini, karatnya jadi terjaga gitu kondisi besinya. Dan ini juga anti-gores. Jadi kayak misalnya cat bodi-bodi kasar gitu. Biasanya tuh yang buat digesek-gesekkan sama barang-barang. Nah, ini bisa nih dilapis pakai ini. Namanya ini. Ini salah satu yang baru juga nih. Nipple Flint Coat. Ya, tadi gue liat. Dan memang dia konturnya agak gak seperti cat pada umumnya gitu. Karena dia agak tebal. Jadi ngobrol-ngobrol sekitar kalau di spray gun aja itu bisa 50 micron. Nah, kalau dipakaiin spray. Berarti kalau misalnya dikuas atau bukan di spray mungkin bisa lebih tebal lagi. Memang dia yang diincert tuh durability-nya sih sebenarnya. Oke, jadi selain di sini ada produk-produk dari Nipple Series. Katros Garage juga ngedisplay motor C. Dimana motor-motor yang dipajang kali ini itu adalah hasil korobasi antara Katros Garage dengan Nippon Paint Indonesia. Yoyoy. Nah, di sini Katros Garage ngedisplay ada tiga motor. Yang pertama itu motor Benny gue. Yang kemarin udah gue bikinin videonya ya. Checkerboard gitu. Mantul. Bobber skena. Terus yang kedua ada Vario. Ini Vario sebenarnya waktu itu udah pernah gue bikinin videonya juga. Nah, tapi untuk Vario ini gak gue apa-apain. Cuman gue repaint ulang aja dengan warna biru yang lebih seger. Dan yang ketiga ada motor yang sebenarnya belum pernah gue tayangin videonya. Ini motornya juga udah di custom tipis-tipis. Bahkan motornya sebenarnya udah lama loh. Cuman sempet gue posting sekali doang di Instagram. Postingin Instagramnya yang gini. Ya, motornya adalah Kawasaki W175TR. Yang sekarang udah selesai dimodif tipis-tipis buat penggunaan harian ala-ala bergaya tracker. Seperti apa motornya? Langsung, kita menuju lokasinya. Let's go. Oke, di depan gue ini udah ada satu unit Kawasaki W175TR yang udah selesai di custom tipis-tipis bergaya tracker nih cuy ya. Seperti kalian lihat, bodi-bodinya sendiri, bagian sparkboard belakang, bodi samping, tangkik, sampai sparkboard depan. Udah kita repaint dengan pilihan warna yang kece banget dari Nippe Serious. Seperti apa detail lo bahannya? Langsung aja gue mau bahas lebih detail dari bagian kaki-kakinya. Let's go. Ya, di bagian pertama adalah kaki-kakinya untuk di Kawasaki W175TR ini bagian velg standar yang gak terlalu lebar. Gue ganti dengan produk aftermarket. Ini yang depan lebarnya 250 ring 17, sedangkan yang belakang 3 inci. Dan juga ring 17. Untuk bandnya sendiri gue pake tipe yang dual purpose dari brand Corsa Cross S. Ukurannya yang depannya 110x80 ring 17, sedangkan yang belakang itu 120x80 ring 17. Suspensi depan masih pake bawaan standarnya. Cuman untuk yang belakang udah gue ganti dengan produk Scarlett dengan ukuran 340mm. Untuk bagian body-body, nah ini dia yang menarik nih. Tadi gue sebutin bahwa motornya adalah Kawasaki W175TR. Tapi body-bodynya gue pake yang udah non-TR atau yang versi awal cuy. Dimana untuk bagian sparkboard depannya sendiri ini adalah produk dari custom kit. Yang udah tinggal pasang PNP. Tapi untuk sparkboard belakangnya ini gue custom lagi cuy. Ukurannya lebih slim dibandingin yang standar, tapi tetep panjang. Penimbangannya karena gue tetep pengen motor ini keliatan klasik. Dengan mempertahankan lampu belakang bawaan originalnya. Untuk bagian tangki, ya seperti yang gue bilang, ini gue pake tangki dari Kawasaki W175 First Series. Berserta dengan body sampingnya. Untuk bagian body-body, gue repaint ulang dari warna aslinya. Di bagian tangki, gue pake 3 warna kombinasi dari Nippon Paint. Yaitu NP-196 Polar White untuk bagian depan tangki. 315 Silver untuk bagian belakang tangkinya. Dan 469T Mossagate Grey untuk grafis pemanis di bagian tengah tangki. Untuk bagian rangkanya, gue masih pake bawaan asli motornya nih cuy. Untuk bagian body samping, gue selaraskan dengan warna di tankinya. Dan gak lupa, untuk di bagian sparkboard depan dan belakang, gue memakai warna yang sama. Yaitu 469T Mossagate Grey dari Nippo Series. Untuk lampu-lampu, karena ini motornya emang buat daily ya. Jadi gue tetap harus lengkapi pelengkapan penerangan di jalan. Lampu depan menggunakan produk aftermarket dengan ukuran 5,75 inci. Lampu sen LED yang mungil, gue tempatkan di bagian samping lampu depan dan di lampu belakang juga. Sedangkan untuk stop lamp, seperti yang tadi gue bilang, gue tetap pake bawaan standarnya. Di sektor kemudi, setang bawaan standar yang menurut gue masih agak kependek kan. Gue ganti dengan produk setang dari Custom Kit yang punya tinggi hampir 14 cm. Untuk grip gas, gue pake produk dari Catros, yaitu Catros Kinetic. Sepionnya gue pake produk aftermarket, model bulet, simple aja sih ya. Dan speedometer, kalo kalian liat, ini masih pake bawaan standarnya. Nah, untuk motor yang vario, bagian bodi halusnya gue pake NP1032 Deep Blue Sea. Dan bagian bodi kasarnya gue pake NP1032 Blue Sea dari Nippo Series. Ya, itu dia review singkat dari Kawasaki W175TR ini. Sebenernya, seperti yang tadi gue bilang ya, ini gak cuma ada motor ini doang. Di belakang juga ada Benny. Tapi dari sini gue juga masih mau lanjut lagi. Masih ada beberapa area lagi yang seru banget buat kalian liat. Let's go. Oke, ini ada beberapa sampel warna yang dikeluarin ya dari Nippo 2000. Di sini Nippo Series. Di sini NP028 Tobacco Brown. Warnanya dia agak-agak coklat gitu cuy. Dan ini memang pilihan warnanya banyak banget. Cocok buat kalian. Ini kalo yang warna-warna di sini nih, bawah ya. Itu buat kalian yang suka warna-warna motor-motor modifikasi yang klasik-klasik gitu cuy. Ini kayak gini nih. Elegan gitu kan, warnanya coklat-coklat metallic. Atau kalo misalnya mau yang agak-agak titanium look gitu, dark. Warna-warna gelapnya keren banget loh. Mantep ya? Yoi-yoi. Keliatan nggak? Wah, oke. Terus ini ada yang silver-silver. Nah, ini ada satu cat juga. Dia efek gitu cuy. Namanya nggak bisa di cabut lagi. Sini aja deket. Mutiara Lembayung Matte. Nah, high gloss Pio Clear. Warnanya jadi ada ungu-ungunya gitu. Yoi-yoi. Bye. Katros Garaj untuk menaikkan selalu. Mari kita beritahu. Tanya. Solusi banget jalan keluar banget. Nggak cuma sekedar jalan keluar, tapi itu tadi. Perbaikan kualitas. Gitu ya, jadi Katros Garaj bisa konsisten untuk menjaga kualitas yang sama di dia karya-karya yang kita bikin. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mas Atae. Ya, itu dia keseruan gue hari ini ya. Terima kasih banget buat Nipo Serius dan Nipon Pen pastinya. Ya, mudah kasih gue kesempatan yang amat langka ini. Dan langsung aja ya, kalo kalian punya pertanyaan seperti video kali ini, langsung aja kalian tulis di kolom komen. Sementara itu, seperti biasa video-nya langsung aja kita tutup. Gue Atae yang selesai. Sampai jumpa.